assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nonton lagi teman-teman di channel abysop88 nah hari ini kita mau review-review drone drone ini kita beli kemarin second ketemunya tuh di OLX jadi langsung bukan COD ya langsung datang ke rumahnya ini kita belinya nih sama Om Faisal nih di daerah Jakarta Selatan Ayo kita review sekarang barang yang ini jadi kondisi second tapi lighting bagus banget kemasannya ya kita coba buka guys jadi drone itu ya cukup menunjukkan untuk kebutuhan vlogging yang suka ngevlog jadi biar dapat rekaman dari atas nah cuman kemarin minusnya dibilang nggak ada dus-dus bawaan cuma untuk semuanya sih masih komplit lengkap ya Nah ini kita review aja nih barang-barangnya nih apa aja yang dapet nih kecuali dus kata dia ada stickernya masih ada nih sticker garansi nah disini buku garansi ini tanggal pembelian tanggal 5 bulan 8 2021 sekarang bulan 10 berarti sekitar 2 bulan lah pemakaian baru 2 bulan nih masa garansi disini tertulis 12 bulan guys lama satu tahun disini ada modelnya nih MJX books 16 pro nah disini ada nama pembeli ya nomor handphonenya nih disini sama disini ada nomor serial nih SN000136 nah ini nomor serial ini kita harus cocokin sama yang ada di drone nah jadi ada tuh di bagian sini nih kecil nih disini ada nomor serialnya jadi harus disamain nomornya sama disini ya anggap aja lah kalau kendaraan itu nomor rangka kendaraan nah begitulah bahasanya nomor serial nah jadi dapetnya itu penting juga nih kitab-kitabnya nih ini ini garansi kartu garansi apa ya ini untuk apa ya bener apa ya nggak tahu juga begini busa kecil dan dapet dua kabel guys nah ini kabel untuk ngecharge baterai adapternya nggak dapet maksudnya kepalanya nah ini type C di ujungnya ini type C kalau ini sama-sama type C2 type C ya dia harus beli kepalanya juga yang beda kalau ini pakai kepala charger handphone lain pada umumnya beginilah ini kalau ke kepala charger baru ngecharge ke baterainya dan ini propeller propellernya dapet cadangan dapet 4 guys dan propeller itu di bagian propellernya itu ada kodenya ada kodenya huruf A sama B disini ada hurufnya kecil banget nggak kelihatan mungkin kalau dari handphone susah dilihatnya disini ada huruf A sama B ini huruf A ini huruf B nah kalau untuk masangnya itu dia nih kita coba kita buka dulu ininya nih drone-nya sampai bunyi klik klik nah jadi untuk posisi huruf B B itu miring disini ini B ini propeller B ini B ini A ini A jadi nanti kalau misalkan kita kita ganti cadangan propeller jangan sampai salah posisinya ingetin lagi nih misalkan disini B disini B disini A disini A begitu ini propellernya jadi dapat empat empat cadangan ya dan ketinggalan nih tadi obeng dapet buat buka propeller dapet obeng oke ini sekarang propellernya kita masukin lagi ya dapet empat piece dan kodenya itu ada di bagian propeller jangan sampai salah jadi kalau salah terbangnya malah ngaco berantakan jatuh crash akhirnya jadi propeller dapet empat baru cadangan dan disini apa ini ini quick start guide biar semacam buku manual buka ya ini books 16 books 16 pro user guide jadi bisa dipelajarin ya ini bukunya dapet oke nah terus ini kita coba lihat remote-nya nih guys begini dapet remote nah kalau pembelian baru itu dapet baterai 1 tapi kemarin kita dapet baterainya itu 2 dikasih sama Om Faisal 2 nih kita beli ya lumayan lah kalau beli 1 baterainya itu berapa ya di tokopedia mungkin harganya berapa ya 400 ribu enggak mungkin ya kurang lagi lah ya ini baterainya itu udah baterai lipo guys lipo disini keterangannya itu 3200 mAh 11,4 volt nah ini dia nih dan kemarin kita tanya ini juga udah fast charging ya enak udah support fast charging nah ini baterainya tinggal 3 titik ya belum dikasih penuh lagi oke ini tinggal 3 titik baterainya nah ini baterainya kita tekan yang lama wow masih full guys ini masih full kita tekan yang lama lagi sampai mati oke mati deh dan sebenarnya pembelian kalau dari baru itu dapet yang satu cuma kemarin kita dikasih bonus satu lagi jadi dapet 2 baterai dan remote-remote kita ngomongin remote nah ini dia nih begini nih tampilnya remote-nya nih ya nah ini nah ini bagian bakang ini kita beginikan dulu nih buat pegangan tangan misalnya ukuran misalnya ukuran kampilnya tuh kecil banget ini praktis juga ya karena emang buat traveling orang-orang traveler jadi barang itu dibikin kecil-kecil simple dan ini antena di sini ada antena nah dan di sini di bagian sini atasnya lagi nih kalau kita buka kita tarik nah di sini ada holder untuk naruh handphone nah ini ada pairnya ya naik turun ya nanti handphone taruh di sini nah untuk remote-nya itu kita cek baterainya nah ini dia dia pakai baterai alkaline 2 ya 2 baterai bukan alkaline ya maksudnya ukurannya tuh AA A2 tapi di sini kita pakai baterainya alkaline yang recommended what an aman aman juga pakai baterai alkaline kemarin ini baterai dikasih nah terus kita ngomongin masalah tombol-tombol yang ada di remote-nya guys jadi setelah kita kemarin tanya-tanya itu juga dijelasin sama umfaisal apa aja fungsi-fungsinya ya ya sesederhana mungkin kita jelasin yang kita tahu yang udah dijelasin kemarin nah ini di sini ada tombol on-off nih di sini on-off nah ini di sini untuk emergensi ya kalau misalkan the road tekan yang lama mati atau engine start lah ini tekan sekali hidup ini throttle ini throttle ini buat kiri-kanan ya maju-mundur ya maju-mundur kiri-kanan nah ini gambar seperti titik H nih H oke gambar lambang maps ini RTH nih kemarin kita tanya nih return to home nah kalau di sini ada gambar begini nih panah nih jadi sekali kita tekan kalau misalkan sudah nyala nih si drone-nya kita tekan sekali klik dia langsung terbang jarak 1 meter atau bisa juga sih pakai throttle pelan-pelan set naik-naik tapi tekan ini sekali dia langsung terbang 1 meter nah kalau untuk yang bagian ini ini ada seperti ini ini nggak berfungsi ya nggak ada ya nggak ada fungsinya nggak ini jadi cuman pajangan ya nah kalau yang di sebelah nah ini berfungsi nih guys nah ini bisa digeser nah ini untuk naik turunkan kameranya nih jadi kameranya tuh bisa naik turun kita cukup mainkan yang ini nih nah jadi kalau untuk di remote itu kita mainkan naik turun posisi gerakan kamera cuma bisa naik turun aja ini dan ini ini kalau misalkan kita tekan sekali klik itu dia untuk nyalakan lampu jadi kalau misalkan drone ini bisa untuk di indoor ya nah ini nih mungkin nih lampu LED-nya nih jadi kalau kita tekan sekali klik lampunya nyala nah selain itu juga disini ada tulisannya height dan low kecil ya tulisannya ya disini ya kecil height dan low jadi kalau ditekan yang lama berubah nanti mungkin jadi low ditekan lagi yang lama berubah jadi height sekarang kita coba atas aja dulu nyalain remote-nya nih guys nah begini nih ini masih kosong ya sinyalnya ya karena apa kan belum terkoneksi dengan si drone nah ini low tulisannya nih mode low kecepatan low ya nah ini masih belum connect dengan si drone jadi sinyal GPS-nya masih belum ada nah ini baterai indikator baterai jadi baterai ini masih full nah ini dia nih penting ya indikator baterai nanti disini gambar drone ada gambar baterai indikator baterai drone sesuai berapa persen begitu teman-teman oke sekarang kita mati dulu kita ngomongin ke drone-nya nah ini dia nih drone-nya nih jadi dia udah kameranya gimbal 4K jadi kualitas gambarnya udah oke banget lah dan ini kan MJX box 16 pro wah udah-udah kelas pro ya jadi ya mungkin lebih mudah diterbangkan ya untuk pemula juga makinnya jadi lebih mudah dan ini kemarin dia bilang kondisinya benar-benar bagus mulus jadi setiap kali mendarat itu dia selalu pegang pakai tangan nah ini akan dipelukkan kebawah bagian kaki-kakinya nih kemarin dia kasih tau bagian kaki-kakinya tuh mulus kenapa setiap kali dia mendarat dia tuh gak mendarat benar-benar mendarat di tanah lapangan atau apa tapi di pegang samanya gini 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 kurang lebih dimensi ukurannya dan untuk naruh microSD ada di bagian sebelah sini ini ngumpet kecil lihat kotak ini untuk naruh microSD guys nah ini ada casing cover penutup gimbal kita coba buka jadi sebelum menerbangkan drone atau sebelum hidupkan drone itu wajib buka casing cover gimbalnya dulu karena kalau misalkan nanti baterai udah dipasang dan kita pencet hidup ini tuh bergerak nih gimbalnya terhalang sama ini kotak casing ini nanti motornya jadi rusak jadi sebelum menghidupkan cidron jangan lupa tuh penting banget copot dulu ini casingnya casing kamera gimbal nah ini kamera gimbalnya udah udah 3x ya bisa naik turun 1 2 terus dia bisa kiri kanan 3 4 terus begini begini pokoknya dia 3x ya naik turun saya tong cuma begini begini 3x ya 3 gerakan kameranya udah semi-semi pro ya cukup lah ya buat pemula beginilah kurang lebih penampakan drone nya dan sekarang kita coba tes nih kita pasang 1 baterai pasang begini pencet ke depan sampai bunyi klik nah oke deh udah hidup udah udah bukan bukan hidup ya udah klik udah masuk nah kalau misalkan ini kemarin kita beli itu gak dikasih memori kalau bisa sebelum masukin memori itu posisi baterai tadi belum terpasang masukin memori dulu masukin baterai baru hidupin oke teman-teman oke teman-teman dan sekarang kita coba tes hidupkan dulu si drone nya oh ya jangan lupa tadi ketinggalan jadi di bagian temat disini ada tulisan GPS nya ada on ada off kalau kita lagi di indoor atau dalam ruangan jangan sampai GPS nya on karena berbahaya nanti ngacak-ngacak gak bisa berantakan nanti malah terbangnya kesana kesini jadi kalau kita lagi di indoor nyoba buat terbang GPS nya itu harus di off kan dulu ini sekarang kita tes hidupin oke drone nya dulu hidupin wow nah terus remote nya kita hidupin nah begini nah terus sebelum terbang itu wajib kita kalibrasi posisi gerakan itu oke ini ya ini dia minta gambar kalibrasi ada gambar kecil di remote kita kalibrasi dulu lampu nya begini ya seperti ini puter-puter ke arah kiri sampai lampu nya berubah kita lihat lampuan aja nah udah berubah jadi hijau sekarang berdiri tegak kita puter lagi lampu nya sampai berubah ini dia baca kalibrasi oke udah berubah kuning kalibrasi nya sudah selesai guys udah terus sekarang disini ada tulisannya GPS off ya langsung aja kita matikan karena kita ada di dalam ruangan terus kita giranya itu begini nah udah jadi ke kiri sama ini ada ke bawah kita giro nah ini dia teman-teman ya jadi download dulu aplikasi ini MRC Pro terus jangan lupa wifi nya ini kita ganti drone kita connect dulu dengan wifi drone oke deh setelah tersambung nih tersambung ya dengan wifi drone nah terus sekarang kita buka lagi aplikasi tadi yang udah di download MRC Pro kita klik ini tampilannya ya kita pilih start next terus kita klik lagi oke deh jadi ini udah ini ya ini kita gerak-gerakin itu udah tersambung ke handphone nah teman-teman jadi setelah tadi udah connect ya yang perlu pengaturan awal itu disini attitude ya klik gambar kecil yang paling ujung sebelah kanan disini ada tulisan max flight attitude nah jadi disini ketinggian ya disini kita setel 120 meter itu terserah bisa di setel berapa aja ya nah terus ini max flight distance jarak jarak terbang ini berapa disini ada tulisan 50 sampai 200 meter nah tapi kita offkan karena disini kan kalau gak salah itu ya bisa di atas 500 meter lah jaraknya jadi kita offkan aja kalau dibikin limit 200 meter ntar begitu limit dia udah gak mau terbang lebih jauh lagi nah ini orbit orbit semi semi diameter nih orbit nih buat terbang orbit muterin ini rth attitude nih nah terus geomagnetic kalibrasi kalibrasi disini ada nih gyro kalibrasi juga bisa disini ada di handphone pengaturan yang ada terus kita ke klik yang ini menurut berikutnya disini nah ini checklist nih gyro status tadi udah terus barometer status udah GPS status udah checklist checklist semua gimbal status udah checklist geomagnetic checklist ini semua udah checklist ya nah yang paling bawah itu oh ini flag lock ya gak ada kita kan belum terbang nih kita belum terbangin nah disini kita ambil contoh nih kita klik yang ini nah ini memory masih kosong jadi tulisan X ini kan kita belum beli memorinya nih guys jadi masih X nah ini memory handphone kita back dulu nih kalau mau ambil foto klik yang ini satu kali klik nah udah ngambil foto kita klik yang ini lagi ini tersimpan di memory handphone nih kita klik nah ini dia nih hasilnya nih tadi nih hasil foto nah ini tersimpan di memory handphone karena belum ada memory di drone nya dan di bagian bawah disini ada pengaturan nih ini 4K atau 1080 nih ini formatnya untuk hasil tangkapan dari video atau kamera 4K atau 1080 tinggal pilih yang mana sesuai kebutuhan dan disini ada gambar kamera lagi kita coba tes nih oh pengaturan disini ada bright cahaya ada bright ada saturation ini ada efek nih efek nih ini ya bisa di setel sesuai sama kebutuhan ya teman teman ya ini begini nah terus kita klik lagi yang paling bawah disini menunya apa nih search frame number nah fps ini pengaturan apa nih kalau nih disini disini disana used memory format belum ada ya belum bisa di format belum ada memorinya jadi ini untuk yang menu disini dan disini ada zoom ini di zoom tuh semakin deket hasilnya ini jauh oke ini zoom nah ini maps maps belum kebuka ya karena kita masih di dalam rumah ini maps nah terus kita coba disini ini ini ada gambar kecil ini 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 return to home dan kalau nih terus terbang ke atas ini terbang nih jadi sekali kita klik langsung terbang semeter kalau gak salah begitu ya kalau gak salah nih yang ini nih yang di ujung bawah seperti itu nih ini return to home dan ini menu nih ada oh ini follow me nih guys dan ini menu follow me orbit flight headlens mode oke itu aja teman-teman kurang lebihnya oh iya dan disini disini ada untuk tampilan ini 3D nah kalau yang ini terbalik ini 3D kita matikan lagi seperti ini normalnya oke teman-teman itu aja untuk review drone MJX Box 16 Pro terima kasih banyak sudah nonton di channel adri 188 jangan lupa di like dan subscribe ikutin terus video-video menarik lainnya seputar unboxing itu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh